Hai Assalamualaikum teman-teman YouTube jumpa lagi dengan saya Habibi di channel dunia hobi ya pada video kali ini saya mau berbagi tips ya gimana sih caranya mengisiin kembali atau membuat burung jantan yang tidak kertil atau tidak ngisi kembali ngisi lagi gitu ya ya sebenarnya video ini udah pernah saya bikin entah tahun kemarin atau kapan gitu pokoknya di video-video lama tapi kayaknya kurang lengkap dan ada tambahan lagi yang mungkin perlu disampaikan ya Mari simak Oke sebelum ke solusi seperti biasa kita bahas dulu apa sih penyebab atau apa namanya Kenapa sih burung merpati jantan itu bisa kosong spermanya atau bisa tidak vertil atau tidak ngisi gitu ya ya seperti biasa sebelum kita ke solusi kita coba kurai dulu apa sih penyebab atau faktor-faktor apa aja yang bikin burung jantan itu tidak vertil atau inverti tidak ngisi kalau faktor sebenarnya banyak ya teman-teman dan penyebab juga bisa bermacam-macam tapi pada intinya ada kerusakan yang pertama itu di testis yang kedua itu biasanya di hormonal atau hormon perja hormonnya terganggu jadi si testis tidak bisa memproduksi karena hormonnya atau si testis tidak bisa memproduksi karena memang testisnya sudah rusak untuk kerusakan hormonal biasanya bisa kita perbaiki ya bisa kita akalin gitu ya kalau testisnya sudah rusak sudah ya secara medis sudah tidak bisa beranak lagi atau sudah mandul nah kerusakan hormonal ini bisa diakibat oleh apa aja Bang apa aja banyak ya yang pertama itu bisa pemberian suplemen yang over jadi suplemennya terlalu berlebih jadi akhirnya kerja hormonnya itu terganggu tidak stabil akhirnya mengganggu produksi ketetis ada juga pemberian bahkan kekurangan nutrisi ya jadi kebanyakan nutrisi enggak bagus kekurangan juga enggak bagus bisa kurangan vitamin seorang mineral bisa kurang kalsium dan sebagainya jadi kerja organnya tidak maksimal yang kedua yang ketiga bisa jadi stress jadi kalau udah burung stress mau gimana punya kalau stress itu biasanya akan mengganggu kesehatan mulai dari reproduksi kesehatan terbang otot dan sebagainya itu tergabung jadi biasanya burung-burung baru nih burung-burung yang baru pindah tempat tidak kandang kita baru beli gitu biasanya terutama betinanya bisa kadang ngelor atau jantan nih kadang nggak ngisi beberapa teloran gitu faktor usia juga bisa ya terutama burung-burung yang sudah menginjak usia 7 tahun ke atas padahal kalau sumber pati aslinya bisa mesin pas 10 tahun bahkan saya ada nih jantan yang sering 2011 masih produksi sekarang usianya jantan 2011 ringnya PPMBSI 2011 ya ringnya ringnya kok kiki kok hoki Bandung nih anaknya singgal agak alhamdulillah masih produksi sampai sekarang usianya sudah berarti 2011 usianya berarti sekitar 10-11 tahun udah cukup bagus ya karena yang rawat pertamanya tidak menggunakan tidak banyak menggunakan kimia ya masih alami jadi alhamdulillah masih sekarang faktor sehatan juga bisa jadi burung baka sakit sakit jadi burung sakit parah lama itu bisa apa namanya merusak organ reproduksi jadi burung tidak bisa produksi lagi bisa juga karena benturan parah ya jadi benturan tadi merusak organ di dalam airnya testis atau organ reproduksi rusak jadi tidak bisa produksi lagi ya pokoknya banyak lah ya macamnya intinya sih hormon kerja hormonnya terganggu lalu gimana cara memperbaikinya jika lo memang kerja hormonnya yang berusak untuk hormon sebenarnya dia asal burung sehat ya asal burung sehat dan perawatan baik sebenarnya dengan sendirinya bisa kembali normal tapi mungkin butuh waktu yang cukup lama nah kita bisa membantu memberikan beberapa suplemen atau hormon untuk mengoptimalkan kerja hormonnya jika siap aja pertama bisa dikasih lemak lemakan baik lemak lemakan baik ini bisa bersumber dari kacang-kacangan bisa bersumber dari minyak-minyakan bisa minyak yaitu minyak PCO minyak alpukot dan sebagainya atau bisa juga paketnya saya seperti profil ya untuk sain minyak-minyakan bisa juga dari biji-biji ya seperti biji hamsin atau biji apa namanya kacang biji-kacang biji bunga merpati bunga matahari kacang tanah dan sebagainya Kenapa karena lemak baik ini adalah bahan bakar atau bahan baku pembentuk hormon jadi kalau bahan bakunya terkurang jadi kita supi dengan lemak-lemakan baik agar terbentuk kembali hormon hormonnya dan kerja hormonnya bisa normal yang kedua dikasih vitamin E ya nah vitamin E sebenarnya masuk ke lemak-lemakan baik ya karena vitamin E ini biasanya berbentuk dengan berbentuk lemak coba aja buka ya di natura di black itu isinya minyak nah bisa dikasih juga vitamin E bebas mereknya apa aja ya bisa pakai punya saya bisa pakai punya jadi di pasaran pertinatur e-e Nuriskin lanturol dan sebagainya bebas kalau untuk pemberian itu sekitar 2-4 minggu tergantung parah nggaknya gitu ya kalau burungnya pernah parah biasanya bisa sampai 4 minggu lebih pemberian apa suplemennya gitu biar hormonnya kembali bekerja kalau tidak terlalu parah biasanya seminggu atau dua minggu udah kembali normal lagi di video saya yang dulu ya cukup dengan seminggu bisa kembali ngisi gitu walaupun cuma satu yang isinya nah selain diberi lemak-lemakan tadi atau lemak-lemakan baik atau vitamin E bisa juga langsung dikasih hormon GnRH atau gonadropin releasing hormon ya jadi hormon ini yang mempengaruhi terbentuknya sel sperma sel telur gitu ya Nah apa namanya pemberian lemak-lemakan tadi dan vitamin E itu untuk merangsang GnRH agar keluar Nah kalau langsung dikasih GnRH nya atau hormon GnRH nya ini akan lebih cepat lagi hormon GnRH bisa didapat dimana ya bisa didapat di toko-toko pertanian atau peternakan yang cukup besar ya berbagai merek sudah ada seperti Odep Ovalumon apalagi banyak lah ya tinggal isteri aja di Google aja coba hormon GnRH untuk hewan pemberiannya sesuai dengan aturan masing-masing merek silahkan dibaca selain itu juga bisa dijemur ya burung rutin dijemur selama satu jam kurang-kurang lebih ya setiap hari kalau bisa selama debat hari agar apa agar eh kerja kelenjar pineal nya itu lebih maksimal nah kerja pineal ini adalah salah satu organ yang mengatur kerjanya hormon jadi bisa lebih maksimal lagi jadi untuk lebih maksimalnya usahakan selama treatment tadi burung jantan yaitu di apa namanya di dalam posisi istirahat kalau ngasih rat jangan dalam posisi dijodohkan intinya burung jangan sampai kawin dulu selama treatment tadi ya jadi nunggu dulu kapan namanya hormonnya atau ordanya kembali kembali bekerja normal baru dijodohkan lagi ditambah juga dengan pengumbaran ya diumbar sebisa mungkin tapi jangan sampai ngawinin burung lain ya sampai apa badannya gerak itu bukur-bukur aktif dan sebagainya itu bisa memicu apa namanya melancarkan kembali kerja hormon nah itu teman-teman ya itu beberapa solusi yang bisa teman-teman lakukan untuk membantu burung yang invertil atau tidak ngisi agar kembali lagi yang kedua nih kasus yang kalau testisnya itu sudah rusak atau sudah berhenti bekerja nah ini biasanya diakibatkan oleh penggunaan hormon penggunaan hormon ya bisa juga penggunaan hormon yang salah kaprah bisa juga dengan penggunaan doping us doping ya kita harus bedain dulu ya how doping super suplemen jamu vitamin itu berbeda ya yang saya maksudnya doping bener-bener doping asli yaitu biasa-biasanya yang ditemukan itu kelas-kelas steroid atau anabolik Nah teman-teman mungkin ada yang tahu merek yang mengandung tersebut ya atau merek luar yang ada kandungan steroid atau anaboliknya itu bisa membuat burung mandul permanen gimana Bang ceritanya jadi si steroid atau doping tersebut ya mem saat diberikan ke burung dan aturannya tidak dan tidak sepatutnya ya itu akan memicu ibaratnya produksi testosteron secara berlebih nah akhirnya testosteron berlebih si hipotalamus atau bagian otak yang memproduksi hormon itu itu mengkodekan atau memerintahkan pada si testis udah untuk men-stop peperproduksi testosteron karena sehariannya udah dikasih di obat ya jadi pasti kasih obat kan udah ada tersebaran nih si otak otak kalamus merintahin ke testis jangan bikin tersebar lagi bro udah ada udah banyak bahaya jangan bikin tersebar lagi udah banyak Oke akhirnya si testis beristirahatlah berhenti bekerja nah karena pemberian hormon atau pembelian dopingnya itu tidak sesuai aturan dan sesuai anjuran akhirnya diberikan terus-menerus baik operdosis dan sebagainya terus-menerus dalam waktu jangka waktu yang cukup lama itu akan membuat testis tidak bekerja dalam waktu yang lama nah saat testis tidak bekerja akhirnya testis bener-bener mati ya maksudnya mati itu bener-bener tidak berprokursi lagi udah bener-bener mati akhirnya burung yang kosong makanya kenapa yang banyak dijumpai itu burung-buru muda kosong itu saya tanyain riwayatnya itu memakai produk impor yang ada kandungan doping anabolik atau steroid coba aja tanya di lapangan ya biasanya rata-rata jawabannya begitu memang kalau pakai suplemen itu kayak burung kayak kerjanya kayak pak 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 ya karena si hormon burung itu dipaksa dipacu produksi atau bekerja tidak sesuai dengan kapasitasnya tapi burung akan cepat lemas dan efek satunya itu bikin burung mandu jadi walaupun juara percuma ya tidak ada turunan-turunannya nanti lalu apa bisa diubatin Bang enggak kalau itu saya udah angkat tangan ya secara medis memang tidak bisa nah untuk mengetahui testis yang rusak atau hormon yang terganggu gimana Bang ya dilihat riwayatnya ya teman-teman riwayatnya gimana burung itu ceritanya apakah pernah di doping yang berlebihan doping yang saya maksud bukan jamu ya doping jamu suplemen berbeda saya ulangi lagi apakah pernah dikasih doping berlebihan atau pernah sakit parah gitu ya atau pernah kena benturan parah tuh lihat riwayat burung dulu gitu jadi saya tidak bisa mempunyai situ kena teknisnya atau kena hormonnya nggak bisa ya teman-teman lihat riwayat burung teman-teman dulu baru bisa menyimpulkan ya dan juga bisa dicoba praktek langsung kalau dikasih apa namanya dikasih suplemen itu ngefek atau enggak ya itu aja teman-teman ya tips dari saya semoga bermanfaat sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya wassalamualaikum dadah cuh